Setelah tempat berkumpul berbagai orang dengan keberibadian yang berbeda-beda, maka akan muncul pertengkaran. Ripkarat. Buat berselisih tidak dapat dihindari, apalagi dalam satu rumah. Akibatnya kebencian, akar pahit, ketegangan, dan kemarahan. Suasana sebenarnya rame banyak orang kan, tapi kok hati sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrobbilalamin. Sudah memasuki minggu terakhir pada bulan November tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan berada pada hari di mana disebut hari mu'alaf sedunia, yaitu tanggal 25 Desember. Sahabat Iwan Villa, entah kenapa 4 hari terakhir ini saya kok semakin merasa semakin bahagia melihat kondisi sapi Udin Birahi ini. Yang dulunya saya paling cicik dan paling benci ketika nonton semua konten-kontennya. Tetapi belakangan ini saya merasa senang ketika melihat sapi Udin Birahi itu bisa memamerkan tentang aksinya, yaitu menangis. Ya, sapi Udin ini sebetulnya orang yang tidak jelas ya. Sudah agamanya tidak jelas. Kenapa saya sebut tidak jelas agamanya? Karena sapi Udin ini disamping dia itu suka menghina Islam, di sisi lain dia juga sering minta donasi kepada orang Islam. Di kontennya beberapa hari yang lalu dia itu mengatakan bahwa, Ruki, Anda naik haji daripada uang Anda untuk naik haji, mending didonasikan kepada saya. Ya, gimana caranya orang mikir kayak gitu? Sudah agamanya tidak jelas, ngomongnya semakin tidak jelas, dan wajahnya juga tidak jelas. Nah, sahabat Tuan Vila, sebelum saya lanjutkan videonya si ODGJ ini, orang dungu nggak jelas ini, sapi Udin Birahi, mari kita baca pantun dari penggemarnya sapi Udin Birahi. Maksudnya penggemarnya Rasyalip Channel, tapi yang berbahagia ketika melihat sapi Udin Birahi menangis. Pantun yang pertama dari Mbak Muti Hadian. Pergi berlayar, naik perahu, melihat pulau berbaris-baris. Pantaslah Pudin ditinggal sarah ayu, wong anunya Pudin cuma aksesoris. Dari Mirado Bas, sampel teri kangkung di atas cobek, ditinggalkan bini, Mbah Udin mewek. Makan pupur di kepun kurma, istri kabur, sabun pun menggoda. Mau gimana lagi kan? Ya sitil habaib, ya habibah, ya habibah, ya aglamin ruhi waddamiyah, haniyah wakulli ketiba. Haleluya, itu lagu yang saya hafal waktu saya kecil. Jadi parah sekali ya nasibnya sapi Udin Birahi ini, sampai-sampai dia itu masih mengingat kembali masa-masa kecilnya dulu ketika dia masih lucu-lucunya. Dan bahkan pada saat dia berumur 58 tahun sekarang ini, itu dia makin lucu menurut saya, sahabat. Kenapa demikian? Karena sapi Udin ini dalam satu konten itu, dia itu bisa menunjukkan aksinya menangis dan tertawa. Tadi di video yang pertama, dia itu menangis. Kemudian habis itu dia nyanyi-nyanyi, entah apa yang dinyanyikan dia itu katanya ketika masih kecil dia ingat lagu itu. Katanya sih lagu-lagu Arab tentang puji-pujian kepada ibunya. Jadi dia ingat ibunya setelah itu, dia tertawa-tertawa sambil bilang hallelujah. Padahal kalau saya cari lagunya itu, saya tidak pernah ketemu ya. Itu lagu yang dinyanyikan sapi Udin Birahi itu entah lagu apa judulnya itu. Dan begitu saya searching mencari lagu, ada sih memang lagu itu yang dinyanyikan, lagu kosida. Yang dinyanyikan itu justru untuk ibu itu memang ada. Dan lagunya asyik, begini lagunya sahabat. Ya imam, mahluk di belakang Ibu, kau lah wanita yang mulia Belajar-mu tiga tingkat dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi Melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesankanku. Terima kasih sayang pada setiap insan Mataharinya alam Sebagai perumpamaan Sebagai perumpamaan Sapi Udin Birahi ini dulunya itu menikahi Sarah Ayu itu Kemudian Sarah Ayu itu menjadi murtad. Entah murtadnya itu memang sebelum kenal dengan Sapi Udin Birahi Atau ketika sesudah menikah dengan Sapi Udin Birahi Ternyata itu adalah senjata paling ampuh di dalam kekristenan saat ini Untuk memurtadkan orang Dan ini bukan satu-satunya yang terjadi di dalam kekristenan Ya ketika orang itu Islam Ya kemudian dinikahi Setelah dinikahi Biasanya itu diselingkuhi lagi Dan saya tidak membual ya Karena memang masih ada yang seperti itu di dunia kristenan Nah bukan saya yang bisa menjelaskan ini Mari kita simak apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono Bahwa ada seorang wanita curhat kepada pendeta Erastus Sabdono Dimana dia dulunya itu adalah Islam Kemudian menikah dengan orang Kristen Dia itu menjadi murtad Nah setelah murtad, setelah menikah, setelah punya anak Eh akhirnya diselingkuhi juga Berikut videonya Lompak Erastus perkenalkan saya Inisial ini Saya tidak sebutkannya inisialnya Ibu rumah tangga pekerjaan saya berjualan online Disini saya mau bercerita pak Lagi-lagi tentang perselingkuhan Saya seorang muslim Ketika menikah dengan suami saya Masuk Kristen Dengan harapan bisa mendidik Saya baik Dan anak-anak saya Biar tahu agama lebih baik lagi Dimana saya menikah dengan suami Dia duda anak tiga Dan saya janda anak dua Saya masih umur 29 Pada saat menikah Dan pernikahan kami sudah memasuki Sembilan tahun pernikahan Begini pak Suami berselingkuh Dengan mantan Sudah lima tahun Dan sudah Layaknya suami istri Diingatkan berkali-kali Tidak mau sadar Dan tetap berhubungan sampai sekarang Saya hanya bisa mengalah dan diam Karena saya pikir Saya menyelamatkan anak-anak saya Dan Daripada Kita ribut Karena kalau ribut Suami Suka teriak-teriak Karena saya pikir Cerepun kasihan anak Karena dari hasil pernikahan Anak kami ada satu Jadi jumlahnya Anak kami Enam Dia bawa anak tiga Ibu dia bawa anak dua Lalu punya anak satu Enam Saya sudah capek pak Sudah lelah Saya pikir Saya menikah itu Jauh lebih baik Dia setia Dan kita taat pada Tuhan Eh Malah sebaliknya Suami tetap ke gereja Walau kelakuannya begitu Saya kuat hati Saya kuatkan hati saya Yang hanya Yang bisa Buat hati saya kuat Hanya saya mendekat ke Tuhan Saya harus bagaimana Saya maju salah Saya menurut salah Saya tak bertahan sakit Terima kasih Sementara ibu harus bertahan Saya salut ibu ngurus enam anak ini Anak besar sudah umur berapa Saya tidak tahu Tapi enam anak ibu harus urus Salut Ibu harus tulus mengurus enam anak Atau anak-anak dari suami Karena itu pelayanan Jangan karena suamimu Mengkianatimu Engkau balas enam kepada anak-anaknya Itu jahat Jahat sekali Tidak boleh Kasihi anak-anaknya dengan tulus Seperti anak kandungmu Perhatikan Seperti anak kandungmu Sayangi anak-anaknya Kamu diam Sudah bagus Cara diam itu bagus Kamu diam Tuhan yang tidak diam Tunggu Tuhan bertindak Wan akan melakukan hal yang luar biasa Kamu tunggu beberapa waktu ini Jangan minta cerai Ya Sampai aja dulu kan Sampai ada orang yang mau sama kita Nah begitulah sahabat Kisah klasik yang akan terjadi Jika anda mau murtad Hanya karena faktor rudal Ya sahabat Iwan Vila Saya menghimbau kepada anda Yang akan dimurtadkan Dan merasa didekati oleh orang-orang sebelah Oleh Oten Ya atau ODGJ Jangan sampai anda murtad Tolak ya Jangan menikah jika tidak seiman Tolak saja Karena umat muslim di Indonesia ini Adalah mayoritas Carilah orang yang baik Di dalam keislaman sendiri Jangan sampai murtad Hanya karena faktor kekayaan Jangan sampai murtad Hanya karena faktor rudalisasi Demikian dari saya sahabat Iwan Vila Wabillahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh